Ketua Umum DPP Gebu Minang yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta memberikan motivasi sekaligus melepas 524 pekerja migran yang akan bekerja di Korea Selatan. Pelepasan dilakukan di Jakarta pada 13 Februari 2023. Di hadapan para pekerja migran yang mayoritas anak muda ini Osom mengaku bangga dan terharu mengingat mereka telah memberikan sumbang SID PISA yang sangat besar kepada negara. Pertama motivasi saya memberikan kepada tenaga kerja yang keluar negeri yang memberikan distribusi kepada negara yang begitu besar, nomor 2 dari Migas, senilai 159 triliun dari tenaga kerja itu. Dan saya betul-betul merasa terharu karena saya juga dulu waktu muda, umur 16 tahun, saya adalah seorang pekerja, seorang buruh, pikul karet dari gudang ke kapal, jual rokok di depan pelabuhan. Jadi saya melihat perjuangan mereka ini, saya betul-betul terharu, saya waktu itu belum pernah menyumbangkan kepada negara, tapi mereka sekarang itu menyumbangkan kepada negara yang luar biasa dan pantas kita berikan acungan. Kinerja BP2MI yang selama ini getol memberantas sindikat penyelur TKI Legal juga mendapat apresiasi yang tinggi dari Osman Sabta. Osom mendukung apapun langkah yang diambil BP2MI selama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan PMI dan tidak melanggar hukum. Dalam raporannya, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengatakan BP2MI saat ini telah banyak melakukan terobosan, diantaranya memberikan pelayanan gratis kepada PMI selama masa pendidikan dan pembekalan. PMI juga diberikan surat diplomatik atau kredensial letter yang biasa dimiliki dota besar. Kemudian program rumah murah untuk PMI yang disubsidi pemerintah dan pembebasan biar masuk barang milik PMI. Perlu saya laporkan kehadapan Bapak Dr. Usman Sabta. Pertama, Alhamdulillah tahun 2022 adalah pencapaian terbaik untuk penempatan Korea Selatan. Dan ini rekor baru yang kita pecahkan. Setiap tahun dari zaman kepemimpinan yang lama, Pak Jumhur, Pak Nusron Wahid, penempatan tertinggi itu hanya mencapai di angka 7 ribu. 2022 kita menempatkan ke Korea Selatan 11.545 PMI Korea. Dan insya Allah tahun 2023 dalam skema kita, kita bisa menempatkan di angka 20 ribu PMI untuk Korea Selatan. Untuk keseluruhan total penempatan di tahun 2022 berjumlah kurang lebih 200 ribu 76 ribu yang sudah kita tempatkan ke Korea. 200 ribu 761. Semua skema. Padahal di tahun 2021 karena COVID kita hanya mampu menempatkan 72 ribu. Jadi, pecahnya rekor untuk penempatan Korea dan juga penempatan menembus angka 200 ribu 761 di tahun 2022 adalah pencapaian yang bisa mendorong kita untuk lebih baik dalam tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia. Dari 524 pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan ini, masih ada 139 PMI yang akan diberangkatkan 5 hari ke depan, mengingat mereka masih dalam proses pembekalan. Terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Presiden kami. Terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Presiden kami. Pekerja migran Indonesia, kami tetap Indonesia!